Presiden Jokowi Dodo kembali ke Indonesia setelah melakukan kunjungan kerja selama 5 hari di Washington DC, Amerika Serikat dalam KTT ASEAN AS. Tidak hanya itu, Presiden juga menyempatkan untuk bertemu miliarder Elon Musk. Banyak yang berharap agar pertemuan ini berbuah manis, tentu tidak hanya seremonial semata, namun ada tindak lanjutnya dengan realisasi program dan juga investasi yang menguntungkan Indonesia. Lalu apa saja oleh-oleh lawatan Jokowi ke Amerika Serikat? Malam ini saya akan berbincang dengan Dirjen Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri, IGD Ngurah Swajai. Halo selamat malam Pak Ngurah, apa kabar Pak Ngurah? Selamat malam, khawatir baik, Iqbal. Pak Ngurah, ini berbicara soal pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan miliarder Elon Musk. Tentu hasilnya ini kita tunggu-tunggu, ini seperti apa? Terutama soal investasi di Indonesia, apakah ada kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak terkait hal ini Pak Ngurah? Satu ya, kalau misalnya mengenai Indonesia Amerika Serikat, kalau kita lihat hubungan perdagangan, tahun 2021 meningkatnya 36 persen ya, cukup signifikan. Investasi meningkatnya 75 persen. Dan selama rangkaian kunjungan Bapak Presiden, memang ada pertemuan antara para pemimpin ASEAN dengan pemimpin bisnis di Amerika Serikat. Selain itu, tim Bapak Presiden juga bertemu secara terpisah dengan para pebisnis Amerika Serikat melalui bisnis forum. Nah, sudah tentu kunjungan Bapak Presiden ke markasnya Elon Musk, yang intinya Elon Musk menyampaikan minatnya untuk datang ke Indonesia, minatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Beliau melihat bahwa potensi Indonesia sangat luar biasa. Tentu ada yang menarik, ini kalau kita melihat lagi ke belakang Pak. Tesla pernah PHP atau memberikan harapan untuk berinvestasi di Indonesia terkait baterai litium yang akhirnya batal. Itu sekitar dua tahun lalu kalau saya tidak salah. Dan Menko Marfes sempat mengatakan bahwa mereka terlalu mendikte Indonesia. Tapi nyatanya sekarang Indonesia kembali merayu Elon Musk untuk berinvestasi. Sebenarnya apa yang diharapkan Elon Musk sendiri dari Indonesia agar investasi ini benar-benar terrealisasi nantinya? Saya kira kunjungan Bapak Presiden kan menjelaskan secara tambelang, secara utuh potensi Indonesia. Dan responnya Elon Musk memang tidak menutup untuk investasi di bidang electric mobility dan juga investasi dalam melangkah kita sama APAS PACE. Jadi itu yang dia sampaikan. Dan bahkan Elon Musk juga menyatakan akan segera ke Indonesia. Oke. Tentunya kalau dari Indonesia sendiri apa saja yang ditawarkan ini terkait dengan investasi ini Pak? Salah satu yang menjadi prioritas bagi Indonesia sudah tentu ekosistem kendaraan listrik. Jadi tidak hanya kendaraannya tetapi juga baterai dan semua ekosistem penunjang. Sehingga betul-betul Indonesia bisa menjadi rantai pasok global terkait dengan kendaraan listrik. Oke. Nah ini kita berbicara soal KTT ASEAN-AS yang sudah berlangsung selama 45 tahun kebelakang ini Pak. Kali ini apa saja misi yang dibawa khususnya oleh Presiden Joko Widodo di sana Pak? Jadi ada beberapa prioritas utama. Sudah tentu satu meningkatkan kemitraan antara Amerika Serikat dengan ASEAN. Yang kedua yang dibahas di dalam Joint Vision Statement itu kerjasama dalam bidang penanganan COVID-19. Ini sangat komprehensif termasuk juga siap-siagaan ASEAN bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam langkah mengatasi pandemi COVID-19. Yang kedua isu climate change. Yang ketiga isu kerjasama maritim khususnya penanganan pencurian ikan di kawasan ASEAN. Yang keempat itu kerjasama dalam bidang people to people. Ini meningkatkan beasiswa pada para pemuda ASEAN untuk belajar di Indonesia. Yang kelima itu kerjasama dalam bidang sub-regional. Memang ada beberapa mekanisme antara Amerika Serikat misalnya dengan kawasan Mekong ya. Jadi itu sub-regional di ASEAN. Dan yang terakhir memang kerjasama dalam bidang bagaimana bisa mempertahankan stabilitas keamanan dan juga membangun trust di kawasan Asia Tenggara khususnya Indo-Pasifik. Menarik soal menjaga stabilitas keamanan di wilayah ASEAN ini sendiri Pak. Sejauh ini seperti apa pembicaraan yang dilakukan? Fokusnya seperti apa terkait dengan keamanan dan lain sebagainya Pak? Terutama terkait dengan konflik regional. Jadi memang saat ini dunia sedang melihat geopolitik competition yang berujung konflik di kawasan Eropa, di Ukraina. Ini merupakan satu topik pembahasan yang juga dijadikan sebagai rujukan bagaimana menghindari hal yang serupa bisa terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks ini memang di dalam Joint Vision Statement ditegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap ASEAN outlook on the Indo-Pasifik yang merupakan gagasan Indonesia yang sudah disahkan oleh ASEAN. Dan dalam kaitan kerjasama ini memang fokusnya adalah bagaimana membangun dialog, bagaimana membangun kepercayaan melalui satu kemitraan. Dan dalam kaitan kali ini memang Amerika Serikat juga banyak menekankan mengenai interaksi antara Amerika Serikat dengan ASEAN dalam bidang ekonomi. Ini menarik soal stabilitas keamanan. Ini kalau berbicara soal dukungan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri. Ini kalau saya tidak salah Amerika siap mendanai sekitar 60 juta USD dari 150 juta USD yang akan diberikan nantinya. Ini sejauh ini bagaimana Pak? Apakah betul seperti itu? Ya, jadi memang Amerika Serikat memiliki berbagai kerjasama baik itu sifatnya bilateral dengan masing-masing negara anggota ASEAN dan juga secara kolektif dengan negara anggota ASEAN. Misalnya dalam konteks penanganan COVID-19 ini kolektif dengan negara anggota ASEAN. Misalnya dalam kaitannya dengan keamanan maritim memang ada kerjasama khusus antara Indonesia dengan Amerika Serikat terkait dengan Coast Guard ya. Bagaimana meningkatkan kapasitas, bagaimana melakukan pelatihan dan sebagainya dalam rangka membantu Coast Guard di kawasan Asia Tenggara ini untuk bisa lebih efektif dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang memang sesuai dimandatkan oleh masing-masing negara. Apakah ini juga ada kaitannya dengan sengketa Laut Cina Selatan ataupun ini justru fokus ke masalah mungkin saja terkait dengan illegal fishing Pak? Kalau terkait dengan Laut Cina Selatan, sekiranya di dalam joint fishing statement ditegaskan kembali bahwa dalam rangka menjaga stabilitas keamanan untuk menjadikan kawasan Laut Cina Selatan itu kawasan yang damai, sudah tentu harus merujuk kepada hukum internasional dalam kaitan ini adalah UNCLOS ya, United Nations Convention on the Law of the Sea. Selain itu memang juga didorong upaya-upaya dialog dan yang penting juga adalah bagaimana kita selalu menekankan mengenai prinsip penyelesaian sengketa melalui proses perundingan maupun negosiasi. Jadi penyelesaian sengketa secara damai. Itu prinsip-prinsip yang memang disepakati baik oleh ASEAN maupun Amerika Serikat. Dan menarik juga ketika kita mengetahui juru bicara dari Cina, Tiongkok mengatakan bahwa pada November lalu mereka sempat mengatakan akan memberikan bantuan senilai sekitar 1,5 miliar USD begitu Pak. Nah kalau melihat dari apa yang sudah dijanjikan oleh Amerika Serikat sebesar sekitar 150 juta dolar, sebenarnya bagaimana sikap Indonesia sendiri? Apakah ini artinya ada kemungkinan tarik-menarik antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat begitu terhadap negara-negara di ASEAN, khususnya di Indonesia Pak? Kerja sama ASEAN tidak hanya dilakukan dengan Tiongkok dan Amerika Serikat, tetapi juga dilakukan dengan Jepang, dilakukan dengan RRT, dengan Australia, dilakukan dengan Korea, dengan India, dengan seluruh mitra bicara ASEAN, kelasnya Uni Eropa. Jadi memang masing-masing memfokuskan pada sektor-sektor tertentu yang menjadi kepentingan kedua belah pihak, baik negara mitra bicara ASEAN maupun negara-negara ASEAN. Jadi memang kerja sama ASEAN ini tidak hanya dilakukan dengan salah satu dari negara mitra bicara, tetapi dengan 10 negara mitra bicara ASEAN. Dan itu cakupannya juga termasuk dalam konteks politik, keamanan, pertahanan, dan juga ekonomi. Sikap Indonesia sendiri bagaimana Pak? Apakah tetap biasa saja melihat bahwa ternyata Tiongkok ini jauh lebih besar memberikan bantuannya begitu kepada khususnya Indonesia dan juga negara-negara di wilayah ASEAN ini? Saya kira itu terkembali kepada masing-masing negara mitra bicara ASEAN. Kalau misalnya kita lihat, sekarang kita lihat saja hubungan perdagangan antara ASEAN dengan negara mitra bicara. Memang paling besar dengan Tiongkok. Dan sekarang yang juga sangat meningkat signifikan juga dengan Amerika Serikat. Jadi kita ingin membangun suatu kemitraan yang memang betul-betul didasarkan kepada kepentingan kedua belah pihak secara timbal balik, dan juga didasarkan kepada respek yang bisa diberikan oleh kedua belah pihak. Jadi itu. Jadi kita nggak bicara mengenai, oh ini lebih besar, ini yang lebih kecil, sehingga ini lebih kalah daripada yang lainnya. Saya kira kita tidak bicara itu, tapi kita bicara mengenai bagaimana ASEAN ini bisa mengajak semua mitra wicaranya bekerja sama dengan satu tujuan. Tujuannya itu apa? Yakni mempertahankan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara, dan yang kedua meningkatkan kesejahteraan melalui berdasarkan ekonomi. Dan berbicara soal KTT ASEAN Amerika Serikat ini, tentu ada hal yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat terkait dengan undangan Presiden Joko Widodo terhadap Presiden Joe Biden untuk datang ke Indonesia terkait dengan Presidensi G20. Sebenarnya bagaimana respon dari Joe Biden sendiri melihat Presiden Indonesia langsung mengundang Presiden Joe Biden untuk datang ke Indonesia, Pak? Iya, jadi di dalam buku tamu, ini kan spiral ya, di dalam buku tamu yang ditatang ke Bapak Presiden kan Joe sampaikan, see you in Bali, in the G20 Summit. Jadi saya kira, saya ingin sampaikan di sini bahwa semua negara anggota G20, termasuk Amerika Serikat, itu sangat mendukung Presidensi Indonesia. Dan sangat mengharapkan Presidensi Indonesia ini menjadi Presidensi yang berhasil ya. Karena memang di dalam pembahasan, di dalam KTT maupun di berbagai kesempatan, kita menekankan bahwa G20 ini, G20 ini penting untuk tetap dipertahankan sebagai katalisator dalam rangka pemulihan ekonomi global. Karena memang ini satu-satunya mekanisme yang memang memiliki fungsi itu. Nah, dari mesej yang diberikan oleh hampir semua negara anggota G20, betul-betul memang diharapkan G20 ini masih tetap berperan pada itu dalam rangka pemulihan ekonomi. Apalagi kita melihat dampak dari konflik yang terjadi di Ukraina, Nah, kita sudah juga terancam ke dalam suatu situasi yang memang kita tahu inflasi meningkat di mana-mana, dan juga terjadi suatu stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi, semua negara melihat bahwa G20 harus bekerjasama, harus bersatu dalam rangka menghasilkan suatu policy recommendation. Sehingga kondisi ekonomi global sudah akan lebih memperoleh. Baik, tapi dengan kedatangan direncanakan Presiden Putin untuk datang ke Bali juga, sebenarnya dari Amerika dan juga secara umum negara-negara G7 begitu, Responnya bagaimana, Pak? Responnya saya kira positif. Bu Menuh sendiri juga ketika berada di Washington DC, beliau melakukan interaksi langsung dengan ketujuh negara, menteri luar negeri negara G7. Jadi, di situ ditekaskan lagi komitmen mereka untuk mendukung keberhasilan Indonesia. Memang ada hal-hal yang memang mereka sampaikan bahwa akan sulit bagi pemimpinnya untuk kegiatan duduk bersama-sama dengan pemimpin Rusia dan sebagainya. Tetapi itu kan, apa nah itu, saya kira wajar-wajar aja mereka sampaikan itu. Dan kita juga dalam kaitannya dengan pertemuan tingkat menteri di bulan Juli, itu menerima konfirmasi dari hampir semua menteri luar menteri menghadir. Kalau untuk Presiden Putin sendiri, apakah sudah ada kepastian untuk akan hadir ke G20 nantinya, Pak, di balik pada bulan November? Ya, ini kan masih bulan November ya. Tetapi pemerintah Rusia menyampaikan berterima kasih, sudah tentu sebagai anggota G20, beliau ingin juga ikut hadir ya di dalam pertemuan, di dalam KTT G20. Tetapi ini masih bulan November, kita masih belum tahu kira-kira apakah memang, kalau kita sampaikan sekarang pasti datang, ternyata nggak datang. Mungkin ada situasi yang berkembang pada saat itu. Nah, tetapi yang jelas memang disampaikan bahwa sebagai anggota G20, sudah tentu mereka berterima kasih dan mereka akan hadir. Oke, Pak. Ini terakhir terkait dengan, yang juga rame diperbincahkan ini oleh masyarakat, terkait dengan ketika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Amerika Serikat dan tidak didampingi ataupun diwakilkan oleh pihak Amerika Serikat untuk bisa menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Ini bagaimana ini, Pak, protokolernya? Jadi gini, saya ingin berikan contoh. KTT ASEAN yang pertama kali sejak COVID ini, bulan Januari kemarin, yang menghasilkan five point of consensus, ya, terkait dengan isu Myanmar, Sultan Brunei yang jemput saya. Oke. Jadi, apa, perdana menteri, jadi ada dirjen protokol yang menjemput, ada dirjen asfasat yang menjemput. Jadi, tidak azim itu seorang kepala negara, apalagi di dalam pertemuan multilateral, ya. dihadiri oleh lebih dari satu negara. Kalau misalnya itu kunjungannya, kunjungan ke negaraan, itu juga tidak azim. Tetapi memang itu akan tergantung kepada masing-masing kepala negara. Tetapi memang hal ini memang bukan hal yang azim. Jadi, nanti pada waktu KTT di Bali, KTT G20, saya kira tidak ada kewajiban juga bagi Bapak Presiden menjemput para kepala negara, apalagi lebih dari 20 kepala negara. Jadi, pasti nanti akan ditugaskan Menteri Kabinet ataupun penjabat tinggi yang lain. Oke, berarti sekali lagi, Presiden Biden begitu, nanti dimungkinkan akan hadir begitu ya Pak, ke Bali, dan juga Presiden Rusia, Vladimir Putin juga akan datang ke Bali juga ya Pak ya? Jadi, kita mengharapkan semua kepala negara G20 dan juga yang diundang. Dan ini selain G20 juga ada yang non-G20 tetapi diundang seperti Singapura dan sebagainya juga akan hadir. Harapan kita demikian. Baik, terima kasih Pak Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, IGD Ngurah Swajaya, sudah berbincang dengan kami malam ini. Tentunya kita sama-sama berharap agar G20 yang akan berlangsung di Bali nanti pada November, semua pemimpin negara bisa hadir ke sana. Terima kasih sekali lagi Pak, semuat malam. Terima kasih, selamat malam.